Cuma Rp 8.000 bisa dapat sayur asam sepuasnya. Sepaket nasi uduk cuma Rp 10.000. Makanannya bisa langsung kita pilih sendiri di depan sini. Mau cari di mana lagi yang kayak gini? Hai! Kali ini, kita bakal makan di warung yang murah meriah. Namanya warung sambal Gado, Sambogo, belum lama buka di Tokyo Riverside Apartment nih. Langsung kita cobain yang paling menarik. Sayur asam free refill cuma Rp 8.000. Kuahnya super medop. Isiannya juga nggak pelit nih. Ada jagung, kacang tanah, melinjo, dan daun-daunan hijau. Rasanya sedikit pedas, tapi bikin ketagihan. Untung aja bisa nambah terus. Paketan pertama. Nasi bebek goreng, harganya Rp 38.000. Kita tambah tahu goreng kuning, Rp 3.000. Lumayan anak juga nih. Setiap pembelian paket, langsung dapat sambal Gado khas Sambogo. Rasanya pedas mantap, ada sedikit manis-manisnya juga sih. Pokoknya cocok banget dipakein lauk apa aja. Sudah dapat tempe orek juga ya. Potongan bebeknya lumayan besar. Dagingnya empuh, kulitnya agak tebal, tapi sudah digoreng sampai matang. Nggak lupa ada timun. Dan lalapan daun kemangi. Porsi nasi uduknya, cukuplah. Kedua, ada paket nasi empal goreng Rp 33.000. Sama-sama dapat tempe orek yang garing. Potongan empalnya lumayan besar loh. Bagian atasnya ada sedikit serundeng yang gurih. Empalnya sudah digoreng sampai garing, jadi kriuk-kriuk gitu. Tidak ketinggalan lalapan timun. Dan daun kemanginya. Nasi uduknya lumayan wangi, tapi rasanya ketutup sama sambal. Baru juga mulai makan, udah abis aja sayur asimnya. Langsung kita bawa buat isi ulang. Tenang aja, ada sepanci lagi. Ajaib, mangkoknya jadi penuh lagi. Sambil makan, kita lihat dulu menu lengkapnya ya. Paketannya beneran ada yang Rp 10.000. Yang ini menu tambahan dan minumannya. Mau ajak siapa nih kesini? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ke channel Ritro ya. Nonton juga video rekomendasi lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini.